Udah nyala ya? Udah bentar dong, masih denden? Halo teman-teman, balik lagi sama aku Siapa yuk? Halo kalian baru di channelku, selamat datang Nama aku Dara Yanza Hari ini, jujur, ini jarang terjadi di channel aku Aku bikin video first impression Itu jarang banget, karena menurut aku First impression itu agak kurang Agak istilahnya, kurang terpercaya lah review-nya ya Udah rugi kuota, udah rugi wifi Aku make sure kalian bisa denger review yang paling gak lumayan helping lah Nonton video review dari aku Hari ini, aku ada sponsored video This is absolutely the sponsored video Tapi, kalo kalian kenal aku udah lama Kalo kalian follow di Instagram aku udah lama, kalian pasti tau Aku mau dibayar, mau enggak Mau dikirimin seberapa banyak, mau enggak I'll keep it so honest Jadi, sejujur mungkin, biar kalian gak bingung Hari ini aku mau review barang dari TheBodyCulture.id Ini namanya itu TheBodyCulture Nipple Cream Jadi, sebenernya dia ini satu produk yang banyak fungsinya gitu Untuk baunya sendiri, ini tuh tulisannya kan orange flavor Ini tuh baunya jeruk banget 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 Aduh, enak banget Ini tuh baunya, kalo kalian follow aku di Instagram itu Aku ada video tentang satu moisturizer Baunya tuh jeruk Tapi jeruknya tuh bau, bagon Obat nyamuk gitu loh Jadi, kayak, ini strong banget Nah, yang ini enggak Sumpah ini permen apa ya? Ini tuh bau sugus Ini enggak sih? Ini tuh bau sugus Sumpah bau permen banget Jadi, TheBodyCulture.id ini sebenernya item yang dia jual Gak cuma ini aja Tapi banyak banget Cuma kayak ada beberapa temen-temenku Yang mungkin bisa aku taruh di bawah Nanti linknya, video-videonya Jadi, ada kayak whitening body lotion Whitening facial wash Whitening body wash Aku dikiriminnya yang Nipple Cream Topping Balm Nipple? No, it's not only for nipple Tapi banyak lagi yang lainnya Yang bisa kamu pakein topping balm ini Sebenernya aku sempet heran ya Ini namanya Nipple Cream Tapi kayak ada tulisannya lagi Topping Balm gitu kan Jadi, aku sebenernya heran Karena cream and balm It's definitely the different thing Jadi, aku langsung mikir Oke Is it cream or balm? Karena, karena kalo balm Emang tricky gitu pemakaiannya Kalo kalian liat, balm itu kan kayak gini nih Kayak teksturnya tuh hampir sama kayak Vaseline, petroleum jelly Terus Clinique yang buat removing makeup Terus hampir sama kayak Terus hampir sama kayak Vaseline juga yang khusus buat bibir Terus Nivea lip butter The bodyculture.id ini sebenernya adalah produk Thailand Gitu kan? Tapi tulisannya disini ini Produksinya itu di Tangerang Jadi, mereka tuh bilang ke aku kalo ini produk Thailand Tapi disini tulisannya purchased by PT. Dutri Sabutra Abadi Di Tangerang Indonesia Jadi, I bet distributed gitu loh Atau istilahnya tuh produce Apa sih? PT. Dutri Sabutra Abadi Ini tuh kayak distributor resminya gitu loh Jadi, yang dari Thailandnya langsung ke distributor resminya Jadi, soal packaging Soal apa-apa segala macem Mungkin diolah lagi sama PT. Dutri Sabutra Abadi Di Tangerang ini Kalo aku lihat Jadi, tulisannya disini tuh kan Selain mencerahkan area nipples Dia juga sebenernya Bisa dipake di area-area yang mungkin sangat kering Terus, agak bermasalah sama warnanya gitu Jadi, kalo misalkan As you guys know Kalo nipple, bibir, terus tumit gitu And some other area Itu kan sangat kering dan timbul perlukaan gitu loh Stretch mark Itu kan juga karena area yang dimunculi Istilahnya kayak muncul stretch mark itu kan juga Sebabnya tuh adalah dehidrasi Jadi, logikanya Kalo pake sesuatu yang lembab Kayak topping balm ini Atau mungkin pelembab-lembab kalian yang cocok lainnya lah Itu logikanya dia akan lembab Dan akan mengurangi Kemunculan stretch mark Atau kemunculan kayak iritasi Dan dia bisa meningkat juga tingkat kecerahannya gitu That's why Di TheBodyCulture.id ini Klaimnya adalah Selain melembabkan Dia juga mencerahkan area-area Yang mungkin diolesin si topping balm ini Kalo aku lihat dari Instagramnya disini TheBodyCulture.id Dia ini harganya Kayaknya less than a hundred thousand I don't know the exact price Gak mau angin lah I don't know the exact price Tapi kayaknya Either in 75 ribu atau 85 ribu Pokoknya dia Keliatannya kecil banget ya 75 ribu, 80 ribu gitu Keliatannya kecil banget Oh jangan salah ibu-ibu Ini promo banget ya Enggak, ini gak promo Tapi beneran Emang keliatan kecil banget Diameternya kayak cuman segini doang Tapi tinggi banget gitu loh Dan produknya ini penuh Nah ini bukan first impression Aku nerima ini kayak Sekitar tengah 15-an gitu 15-an sampai ini Hampir akhir Juli kan Jadi sekitar Ya probably Dua minggu lah Jadi ini Hampir tiap hari aku pake Dan aku cobain Ke area-area yang mungkin Mereka sarankan aku buat pake Oke aku mau review Dari teksturnya dulu ya Teksturnya ini Ini unik banget menurut aku Karena aku tuh emang jaga banget ya Kayak kelembaban tubuh aku tuh Aku jaga banget Kayak minum air Terus banyak pake pelembab Banyak pake aloe vera Jadi begitu ini dateng tuh Aku mau pake dimana nih Gitu Akhirnya aku nyari Tumit aku Terus sempet jari aku Ini anggap aja dari kaki ya Ibu-ibu Ini jari kaki aku tuh Kayak sempet bermasalah Terus aku olesin di ruasnya gini Itu first time aku pake kan Kalo kalian pernah pake vaseline Itu teksturnya dia tuh Kayak gak bisa melting gitu loh Kayak gak bisa leleh Sedangkan yang ini itu Kalo aku ambil Emang ya Kalo waktu pertama kali Kita buka Itu kan dia flat gitu kan Masih rapi Gak kayak gini kan Nah itu tuh emang Waktu aku olesin kayak gini Aku olesin gini kan Ini aku gak pake litek sama sekali By the way Cuma pake ini doang Karena warnanya lumayan ya Seger ya Kayak ada efek pingnya sedikit gitu Kalo aku pake di kaki tuh kayak Kok langsung melting gitu Kok langsung cair Oh aku tambahin lagi ya Aku tambahin lagi gitu Terus at the end aku baru nyadar Kalo teksturnya tuh bisa berubah gitu loh Bisa berubah jadi oil Karena dia rata Waktu pertama kali datang itu Aku kan oles kayak gini kan Jadi aku gak ngerasain efeknya gitu loh Aku udah oles berkali-kali-kali gitu Karena masih rapi banget kan Aku oles-oles produknya tuh kayak Kayak cuman sedikit banget gitu loh Dapetnya di jari aku Jadi aku It feels like Oh it's doing nothing Itu kayak gak ngefek apa-apa Karena cuman ya So-so gitu kan Tapi Akhirnya aku sok ide dong ya Gak apa-apa deh Akhirnya aku colek gitu loh Aku colek kayak gini Kalo misalkan kalian kukunya panjang Malah lebih enak kayaknya Aku colek Makanya that's why kalian ngeliatnya Udah apa ya Kayak jalan rayang Udah rusak Jadi aku oles kayak gini Kalo udah kena suhu tubuh Dia itu langsung berubah jadi oil gitu loh Kalian mikir gak sih Berarti ini kan bisa nge-remove makeup Terus bisa buat kulit selain bibir Karena untuk orang yang berminyak kayak aku Terus alhamdulillah ya Tubuhnya tuh gak terlalu kering Pake sesuatu yang lengket tuh It really annoyed me Begitu dia berubah jadi oil Terus dia ternyata gampang banget meresap di kulit Itu aku seneng banget Karena Oh akhirnya Aku nemu sesuatu yang lebih lembab dari body lotion Aloe vera Tapi dia gak lengket juga gitu Karena aku tuh gak suka pake Pake body butter gitu Gak terlalu suka Jujur Aku setiap hari Coba bandingin ini Sama ada beberapa perawatan lip treatment aku yang lain Kalo untuk aku coba di bibir Kalo hari-hari kayak gini Dia juicy banget Tampilannya Finishingnya tuh kayak juicy banget Bagus banget di bawah lipstick kalian Terus gak lengket Karena menurutku dia jadi oil Jadi kayak enak aja gitu loh Gak gitu kan Gak lengket Terus habis gitu efek melembabkannya dapat Tapi Kalo untuk di bibir Itu kurang signifikan Jadi misalkan 1-10 Kalo untuk bibir Aku kasih nilai dia 7 Atau 7,5 gitu 7 lah Karena kalo dibanding Ada beberapa producting mask As you guys know Lip sleeping mask Itu jauh banget lebih nampol itu Dengan harga yang sama Even dia lebih kecil Tapi diambil sedikit tuh melembabkan banget Cuma Kan kegunaannya gak sebanyak ini kan Jadi aku mikirnya Wajar si topping balm ini Gak terlalu lembab di bibir Karena emang tujuannya Bukan cuma buat bibir aja Yang aku temuin lagi Dia tuh enak banget Buat belakang telinga Jadi belakang telingaku ini Gak tau kenapa Kayak suka kering gitu kan Dan kalo kalian notice Itu beberapa orang tuh Pasti belakang kupingnya tuh Kayak kering banget gitu loh Sampai kayak flaking gitu Tapi orang-orang itu Pasti gak nyadar Karena kan Mereka mandi-madi aja Sampu-sampuan aja Tapi yang Area belakang kupingnya tuh Belakang telinganya tuh Gak pernah dirawat gitu Nah aku ngerasanya kayak Ini teksturnya tepat banget sih Tapi dipakainya kayak Cuman pas mau tidur gitu Efek lainnya Kalo untuk efek cerahnya Di area-area yang mungkin mereka sarankan itu Aku belum keliatan hasilnya Ya iyalah ya Orang tuh ngasih kemasan segini Itu emang harus dihabisin Baru kita bisa kasih review lengkap Hei temen-temen Aku kelupaan Mau review satu poin lagi Tentang si topping balm ini Jadi kalo udah malem kayak gini Setelah semuanya bersih Aku nemuin kalo ini enak banget Buja di eye cream Teksturnya yang oil Wanginya enak Gak perih Safe banget Ini enak banget Bikit aja Harus kamu oles-oles kayak gini Dia sampe jadi oil Terus kamu oles Bih telah mata Aduh Rasanya tuh nyaman banget Apalagi Aku kan tinggal di malang ya Di malang tuh Lagi parah banget Dinginnya Bisa sampe 16 derajat Ini tuh kayak Pas gitu Konsistensinya Gak terlalu creamy Gak terlalu oil banget Pas Terus kamu berjam-jam tidur Itu kayak dia udah meresap Besok paginya Kalo kamu mau make up-an Concealer tuh rasanya Flawless So far aku suka banget Sama efek melembabkannya Karena melembabkannya dia tuh Kayak pas di preference aku Nah temen-temen tuh Harus cari preference Kelembabannya kalian gitu loh You know what i mean right Oke Vinyl vertic from me 1 out of 10 Packagingnya aku suka Aku kasih nilai 8 Untuk isinya Overall Aku kasih nilai dia 8 Karena dengan harganya Dengan ukurannya Dengan fungsinya yang banyak banget Ini helpful banget Dan untuk teksturnya I give it 9 Aku kasih nilai 9 Karena menurut aku Aku sangat risih banget Sama yang namanya Bomb Apalagi tekstur dia itu Bomb yang Gampang banget meltnya Nanti bakal aku coba Dia buat nge-remove makeup Kalo sampe bisa Berarti fix Bomb ini bakal aku bawa kemana-mana Pokoknya Alright Itu dia tadi Review aku Jadi semoga Aku bisa Kasih review lebih lengkapnya Tentang si Topping balm Dari Thebodyculture.id ini Aku kalo dikasih barangnya ini tuh Insyaallah Bakal pake sampe abis Kecuali aku gak cocok ya Aku bakal berhenti Tapi kalo misalkan Aku so far cocok Aku bakal telatenin sampe abis Biar someday aku bisa kasih review ke kalian Dan kalian tuh bisa satisfy Untuk denger review-review dari aku Oh iya Satu lagi enan semen dari aku Ternyata kalo kalian beli pake code DARA EXCULTURE Kayak gini Itu kalian langsung dapet Discount 5% Tanpa ada pembelian minimum Tinggal screenshot aja fotoku kayak gini Kak aku mau yang kayak Dara Yanza Terus pake codenya DARA EXCULTURE Udah deh Kalian langsung dapet discount 5% dari mereka Yap Udah selesai videonya Terima kasih buat yang sudah nonton Sampai abis Semoga kalian cocok juga Kalo kalian jadi beli ini Semoga kalian cocok juga Sama kayak aku And now And subscribe Lihat kalian duluan yang tau Kalo ada video baru dari aku And I'll be back soon Bye